Kekuatan militer Korea Utara menjadi salah satu yang terbesar sedunia, lengkap dengan lebih dari 1 juta tentara dan jutaan pasukan cadangan serta paramiliter ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket strategis, dan pasukan operasi khusus. Pyongyang juga ditaksir membelanjakan antara 25 hingga 38 persen anggaran negara untuk keperluan militer walaupun kantor berita pemerintah hanya mengakui sekitar 15,8 persen. Di rangkum dari situs terpercaya ranker.com, perlengkapan Korea Utara lebih banyak yang sudah usang, senjata nuklir mereka lemah, tentaranya kelaparan, dan komandonya tidak rapi, namun demikian. Sejumlah fakta berikut ini membuat militer Korea Utara layak dicermati dan tak bisa dianggap remeh. Korea Utara diduga memiliki 1,2 juta anggota aktif militer. Angka itu setara dengan 47,8 anggota militer untuk setiap seribu penduduk. Dengan demikian, angka per kapita itu menjadi tertinggi sedunia dan 10 kali lebih besar dari Amerika Serikat. Selain anggota aktif, ada 1,5 hingga 6 juta pasukan cadangan terlatih, termasuk para anggota milisi pekerja dan kaum jelata. Demikian juga dengan adanya wajib militer yang berlaku baik untuk pria dan wanita. Wajib militer selama 10 tahun diterapkan pada kaum pria berusia di atas 18 tahun di masa lalu. Wajib militer berlaku selama 13 tahun. Anggota wajib militer biasanya menjadi anggota infanteri garis depan walaupun tanpa pelatihan perlengkapan dan pangannya memadai. Sejak 2015, karena rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka mortalitas, kaum wanita ikut wajib militer hingga mereka berusia 23 tahun. Perempuan juga bertugas di garis depan. Korea Utara juga memiliki pasukan anak dan remaja yang tergabung dalam pengawal muda merah sebagai kekuatan paramiliter remaja. Kesatuan itu dibentuk pada 1970 untuk kaum remaja pria berusia 15 hingga 17 tahun. Para anggota berlatih memiliter dan penyintasan selama 10 hingga 15 hari selama musim panas agar menyiapkan mereka memasuki wajib militer. Tapi anggota pasukan remaja itu menyediakan sendiri pakaian dan makanan mereka. Korea Utara ketahuan telah melakukan 4 kali uji senjata nuklir, ditambah lagi bukti untuk setidaknya 2 percobaan lain. Tapi tidak ada yang mengetahui dengan pasti jumlah senjata nuklir yang mereka miliki, yang diduga antara 15 hingga 20 hulu ledak. Hanya 12 senjata nuklir yang diduga bisa dipakai dan sebagian diantaranya diduga sebagai bahan bom kotor. Keberadaan senjata nuklir Korea Utara diduga lebih sebagai pengaman bagi kekuasaan Kim dan keperluan propaganda, Seperti dijelaskan Kenji Fujimoto, Toki Susi Jepang pelayan pribadi Kim yang kemudian membelok Kim Jong-un tidak berniat memulai perang dengan AS ataupun Korea Selatan. Peluncuran rudal hanya dilakukan ketika ia geram terkait sanksi atau tuduhan kepadanya.